Om Gots, plastik ketemu full karbon. Full karbon, full alu. Udah kelas ngeri udah. Kelas-kelas ngeri. Kelas bahaya udah bahaya. Berarti harga gak bohong ya? Harga gak bohong. Ngeri bang. Kit ini sama bodinya, di atas 50 juta. Ketemu lagi sama gue Levi di acara RCTV Indonesia. Sama. Dan gue gak bisa ngaku Levi lagi hari ini. Bersama ngatimin dari Ngawi. Ngatimin dari Ngawi. Jauh juga ya. Jauh Pak. Nga host sih. Dua hari gue next day udah Pak. Anjir dua hari. Betis kenceng kayaknya. Nah, ini nih di acara Battle Challenge. Sekarang kita udah sampai di mana nih Om Godeo? Semifinal ya? Empat besar ya? Udah dua besar nih. Oh, udah dua besar? Eh, tiga besar nih. Tiga besar. Udah seru banget. Udah makin ngerucut nih Om Godeo. Makin ngeri berarti ya skill-nya juga. Makin ngeri. Nah, ini sekarang ada ketemu siapa? Om Robin sama Adit. Om Adit. Lu tau kan itu skill-nya gimana tuh ya? Yang satu konsisten. Yang satu juga konsisten juga nih. Konsisten juga Pak. Ini konsisten ngelawan konsisten nih. Jadi gak ada trik-trik yang. Dua-duanya juara juga tuh, Pak. Dua-duanya, Pak. Iya. Ngeri-ngeri-ngeri-ngeri. Yang satunya sering juara di Indo. Yang satunya lagi aktif di luar negeri. Aktifnya di luar negeri. Ngeri banget ya kan. Mewakili Indonesia terus di luar negeri. Gokil. Kemana tuh? Paling jauh tuh. Amerika. Ke Amerika. Jepang. Main RC. Jepang. Terus mana lagi? Ngawi gak ada. Ngawi gak ada. Ngawi gak ada. Dia masih belum yang Wakanda. Dia main di Wakanda dia. RC-nya ngambang. Oke. Kita langsung samperin Om Adit sama Om Robin. Dia lagi praktis. Dia mempersiapkan banget nih mereka berdua nih ya kan. Kita langsung challenge di situ. Nah. Om Robin. Apa kabar Om Robin? Ini. Om lu tau gak sih sekarang lu udah di tiga besar? Tebak-tebak. Tapi gak tau. Tiga besar gak tau. Udah besar. Udah tiga besar sekarang Om Robin. Oh gitu. Nah sekarang Om Robin akan ketemu Om Adit nih. Oh aduh. Ini bakal seru banget. Langsung. Wah persiapannya. Ganti baterai persiapannya udah gokil banget nih. Oke dia 2 basic. Kita lihat lawannya Om Adit. Pokoknya kalau 8-4-20 itu. Kita lihat nih. Ininya apa namanya. Tarak kitnya. Berarti lebih kecil kan? Kita cek Om Adit. Sepuluh koma sekian. Gak dong. Gak dong. Gak. 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 Nah sekarang gua udah bersama juara. Calon juara ya. Bersama Om Adit. Waduh. Gimana Adit? Udah masuk tiga besar ya Dit. Sekarang udah lama gak main. Jadi aduh tambah kebetulan lagi. Tidak penting makin sering main makin bego. Mendingan jarang main. Nah sekarang lu udah ketemunya sama Om Robin. Tiga besar. Tiga besar kan gue udah kalah semifinal. Oke udah di final. Tiga hoki gue Om Robin. Nah tadi kan Levi dukung Om Robin tuh. Gua dukung dulu deh. Jadi lu harus menang hari ini deh. Oke siap? Eh bentar 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 bentar. Lu muka lu flat banget. Kenapa lu deg-degan apa gimana sih Om? Gemeter ngomongnya gitu. Om tapi sebelum mula ini. Gue mau ngeliat kit lu dulu. Karena lawan lu pake YD2 Basic. Nah ini disini dilema Om Gotts. Dilemanya apa? Menang malu. Ya wajar. Gak menang malu. Gak menang malu. Harus menang gak harus menang. Kita liat kit lu dulu. Oke check it out. Ini kitnya sebenernya udah tua. Baru di restorasi aja. Bentar nih bentar nih. Om Gotts. Sweet. Plastik ketemu full carbon. Full carbon full alu. Full alu full ini aku fans semua. High spec kok koknya udah high spec udah ini. Ini gak aku fans ya. Wey full spec. Mobil racing ketemu mobil pabrikan. Iya kan. Kita liat Om Gotts. Ini mereka-merekaan masuk dulu. Eh bentar. Ini kita taruhan berapa-berapa nih? Aduh gak usah banyak-banyak lah. 50 juta udah. Wajar. 50 juta. 50 juta mata uang Uganda pak. Mata uang Uganda. 50 juta mata uang Uganda tuh 2.000 dolar. 2.000 dolar. Nah kita liat nih. Ini prediksi gue di atas 50 juta. Kit ini sama bodinya. Di atas 50 juta. Kita liat. Murah rasa gitu. Murah buat Om Adit. Murah. Satu kasusnya Om Adit berapa? 155 juta. Minimal. Minimal. Gila. Lawyer nih. Kita liat. Langsung kita suruh ketemu di track. Kita udah di track nih Om Gotts. Kita udah siapin drift to drift terandalan kita. Udah siap pertanding nih. Oke Om. Om Adit dan Om Robin. Gimana peraturannya masih inget kan? Kita tiga babak. Kita cari best two nya. Best two. Jadi yang poinnya dua duluan. Otomatis masih menang. Ya kan? Nah. Sekarang kita minta untuk suite. Untuk tau leader siapa. Suite nya biasa aja. Yang menang leader. Yang menang leader. Ini om yang biasa aja. Oke. Satu, dua, tiga. Oke Om Robin leader. Om Robin leader. Dengan mobil BRZ warna orange. Mobil kantoran. Mobil kantoran. Eh oh ya FT85. Gimana sih? Om Robin karena punya aslinya. Sama ya kan? Harganya beda ya harganya. Si pele. Iya maaf. Maaf netizen. Oke kita langsung aja. Kita langsung. Nah ini sekarang kita minta bantuan sama One Poti sama Om Erwan nih untuk menjuriin nih. Apa kabar Mas Bro? Alhamdulillah baik. Nah by the way teman-teman. Ini mereka berdua juara-juara di setiap event. Makanya kita minta tolong jadiin juri. Karena mereka udah ngeri-ngeri banget. Udah kelas ngeri udah. Kelas-kelas ngeri. Kelas bahaya udah bahaya. Oke. Kita mulai aja kayaknya ya. Oke run pertama. Babak pertama. Ready. Dua. Satu. Go. Kalau kita lihat disini. Wow. Wow ada impact. Restart. Juri meminta restart. Restart. Om Robin ini kayaknya udah mulai ngeliatin ininya dia ya. Tolong Chasernya lebih sabar sedikit ya. Biar nggak tabrak menabrak. Yo. Run pertama. Babak pertama. Ready. Dua. Satu. Go. Yes. Om Robin leading dengan FT86 warna orange dan Om Adit BMW. Nice angle. Ini sias yang cukup baik dari Om Robin. Om Robin. Ada sedikit ketersinggungan. Ditempel lagi oleh Om Adit. Ada taci-taci dari Om Adit sedikit. Mimiki yang cukup baik dari Om Adit. Proximity-nya gila ya Om. Ngeri-ngeri. Speed-nya juga leader-nya ngeri. Line-nya juga bagus. Kita lihat finishnya. Om Robin santai. Oke. Nice. 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 Ngomong-ngomong finish-nya yang mana Pak? Apa? Finish-nya ini dong. Finish-nya yang kecil aja ya. Betul. Oke. Finish-nya itu yang biru. Oke. Kita lanjut ke run kedua babak pertama. Adit leader Om Robin Chaser. Ready. 2, 1, go. Wow. Ditempel juga sama Om Robin. Ok. Speed-nya cukup imbang kayaknya ini. Yoi. Wah. Line yang cukup bersih dari Adit. Wow. Nempel-nempel tembok. Ditempel lagi oleh Om Robin. Tiba sama Om Robin. Mimicking yang cukup baik dari Om Robin. Gokil. Gokil Om Robin. Kita lihat manji dari Adit. Wow. Angle yang cukup besar. Gokil Om God. Ngeri. Ngeri. Kita lihat finish-nya. Mantap sekali dari kedua drifter. Oke. Kita langsung tanya saja kepada juri. Sebelum nanya. Oke. Gue mau salaman dulu. Dingin udah itu. Dingin pasti itu. Om Robin yang dingin. Dingin. Om Adit itu santai. Gitu mau lagi. Oh. Karena lagi depan. Oke. Oke. Kita babak pertama ini gimana nih? Bro. Poti. Lebih ke Adit. Alasannya kalau Om Robin ada touchy. Cuma memang kita gak mengurangi. Mengurangi aja tapi gak nol. Lainnya ada kabur disitu di drop speed. Nanti lihat di replay aja. Kalau Adit di leading satu throttle. Impressive ada. Angle ada. Tenang dia. Lebih kecil. Oke. Juri. Bro Erwan gimana? Kalau gue sama Om Adit. Om Robin juga tadi ada di miss clipping di dingin. Terus Om Robin ketika nge-chase disini terlalu maju. Jadi agak switching Om Adit agak susah. Overall sih Om Adit. Minusnya Om Robin ada tiga. Satu touchy. Dua ngeduluin mobil depan. Tiga drop speed. Kalau Adit hampir gak ada kesalahan sih. Dilihat dari leading sih lebih bersih dan lebih mepet Adit ya? Ya kalau chasing juga. Oke jadi babak pertama kita dimenangkan oleh? Adit dulu. Adit. Om Adit. Oke Om Adit. Posisi sementara satu kosong. Kaci drop speed sama kalau pada saat Cess jangan lebih mepet depannya. Oke babak kedua. Ran pertama. Om Robin leader Adit Cesson. Ready? Dua satu go. Ini seru ya. Seru banget ya. Seru banget. Ketat ini bergengsi nih Lev. Ini udah gengsi. Ngeri banget ini. Ini pride dipertaruhkan. Wow. Nice move. Baik sekali dari kedua drifter. Nice line by Robin. Di pepet dulu seorang Adit. Nice. Ada koreksi sedikit dari Om Adit. Oke masih aman dari kedua drifter. Kita lihat manji dari kedua drifter. Ada sedikit koreksi. Ya Om Robin. Ada sedikit lurus dari Om Adit. Om Adit kenapa lurus. Waduh sepertinya dari masing-masing drifter ada satu kesalahan ya. Ini bisa sampai babak tiga nih kalau gue lihat kayak gini nih. Jadi ran pertama ini masih even lah ya. Oke kita lihat ran kedua. Adit leader Om Robin Cesson. Ready? Ini 2, 1, go. Ini Om Robin makin gak ngas. Makin mem, makin nempel. Ngeri. Wow. Kita lihat ada apa di sana. Om Robin makin ganas. Iya ada nyunggul sedikit dari Om Robin. Lain yang cukup baik dari Adit. Gak dilepas oleh Om Robin. Nice. Finish dari kedua drifter. Waduh ngeri-ngeri. Gimana nih bapak juri kita? Adit disitu koreksi. Disitu doang sih koreksinya. Ada lurus sedikit dari Om Adit ya disitu. Disini gak boleh braking tapi Adit braking. Sehingga Om Robin nyundul kan. Nyundul. Disitu Adit drop speed pada buku inisiasi ragu. Dia mau ambil line sih sebenarnya rekat hatinya. Tapi karena dia ragu, dia drop speed. Jadi sebelahnya ngomong ada gini-gini. Jadi di inisiasi pertama kurang mundur ya. Kurang mundur sama keragung. Oke tadi karena run pertamanya event. Run keduanya gimana? One more time. Yes sama dua-duanya masing-masing punya kesalahan. Saya one more time. Run pertama punya salah, run dulu punya salah one more time. Oke. Jadi. Ini deg-degan nih. Ngeri banget nih. One more time. Babak kedua. Babak kedua. One more time pertama ya. Dating banget loh. Ini one more time. One more time. Selalu one more time. Kalau gue ngeliat kirakan mobil gak ngeliat siapa driver yang bawa. Woi. Ini gue suka nih. Ini juri sangat kompetitif. Ini sengaja nih. Dari Amerika juri kita nih. Kita bawa nih. Biar fair. Dari Amerika ngomong bahasa Sunda. Bisa dia. Tadi rada kehet. Bahaya. Oke. Ini berarti di babak kedua. One more time pertama. Oke. Sikat langsung. Oke. Leader. Om Robin dan Chaser Om Adit. One more time pertama. Ready. Dua. Satu. Go. Ya ini makin menegangkan banget. Makin deg-degan Lev. Makin ngeri Lev. Om Adit makin gak ngasih nafes nih buat Om Robin nih. Ini cukup jarak gini. Nah. Baik sekali. Lain yang cukup baik. Cukup konsisten. Ditempel juga oleh Adit. Yes. Nice. Ini mental sangat dipertaruhkan. Wow. Keren. Ngeri-ngeri-ngeri. Om Robin disini gokil. Wai-wai-wai-wai-wai-wai. Wai-wai. Kedua smooth. Gak saling. Ngeri-ngeri. Tapi lainnya juga. Udah oke banget sih. Ditahan juga. Makanya sangat. Keren. Keren. Dan clipping. Clipping point. Ditahan. Tapi clipping point juga disikat juga ya. Habis ya. Oke. One more time di babak kedua. Run kedua. Ready. 2, 1, go. Om Robin bawaannya tetap tenang ya. Oke. Nice. Persibit yang gokil dari Om Robin. Wow. Wall tab juga dari Om Adit. Dipus terus oleh Om Robin. Wow. Nice mimicking. Mimicking yang gokil ya. Aduh sedikit keluar tapi. Nice. 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 Ini susah sih. Ngeri-ngeri-ngeri. Susah sih. Kita langsung tanya aja ke bapak juri yang gimana. Om Erwan dulu. Kalau saya yang ini sih Om Robin ya. Karena lead dua-duanya bagus. Tapi ketika chasing ada yang berbeda. Kalau menurut gue Om Robin anglenya lebih sama. Lebih sama. Lebih berani nempelnya ya. Lebih berani. Ada dapat mimicking juga. Om Adit proxing meeting juga oke. Oke. Cuma anglenya agak kebuka dikit. Jadi dari segi angle ya. Kalau ngomong chasing. Adit. Chasing Adit. Line sama-sama bagus. One more time gue. One more time. Yang satu one more time. Yang satu. Om Robin. Om Robin. Kalau. Kalau gue. Kalau gue. Karena buat gue sih yang paling penting di leadingnya dulu ya. Menurut gue leading sih lebih commit Om Robin. Sedikit. Lebih komit Om Robin. Ini seru loh. Ini seru loh. Kalau gue. Kalau ngomong chasing. Apa. Lead by lead. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Angle by angle juga bagus. Kalau bicara chasing. Gue lebih ke Adit sih. Tidak aja. Berarti. Ada. Tiga juri yang menyatakan. Satu one more time. Satu Om Robin. Om Godel juga. Om Robin. Jadi disini Om Robin. Jadi babak kedua ini. Babak ketiga. Babak kedua berarti dimenangkan oleh. Om Robin. Satu sama berarti bro. Satu sama. Makin ngeri. Masuk ke babak tiga berarti ya. Ini masuk babak tiga. Dan babak penentuan. Babak penentuan. Bisa one more time berkali-kali. Terserah juri. Oke siap. Oke. Gue kasih maksimal dua one more time aja. Dua one more time aja. Dua one more time. Ketiganya sudden date. Teman-teman. Ini disini. Om Robin takes doing. Di babak kedua. Jadi masuk ke babak ketiga. Yang dimana nanti ini babak penentuan nih. One more time bisa dimaksimalin hanya dua kali. Jadi good luck buat kalian berdua. Ini makin seru nih. Harus lebih ngeri lagi ya. Lebih mepet lagi. Lebih rapi lagi nih. Babak terakhir nih. Wah ini baru kali ini nih. Ngeri ya. Langsung sampai masuk ke babak tiga. Gokil. Oke. Babak ketiga. Run pertama. Om Robin leader Adit Chaser. Ready. Dua. Satu. Go. Wah makin gak dikasih ampun nih sama. Dua-duanya punya positivity yang tinggi dua-duanya. Wow nice Om Robin. Ada koreksi sedikit dari Om Adit ya. Oh nah. Gak dikasih jarak. Wow. Proximity yang gokil juga dari Om Adit. Baik dari Om Robin. Seru sih. Seru sih. Imbang ya kalau gue sih. Run kedua. Babak tiga. Belum ada yang advantage nih. Kayaknya masih even lah. Masih seru. Masih even ya. Tipis-tipis. Tipis-tipis nih. Oke kita lihat nih. Babak ketiga. Run kedua. Adit leader Om Robin Chaser. Ready. Dua. Satu. Go. Wow. Belum dihitung ya kalau di situ ya. Nah mulai dihitung di sini nih. Cukup konsisten dari kedua drifter. Ada sedikit koreksi dari Om Robin. Oh touchy-touchy. Ini gue sampe. Sebelum menentukan. Gue nanya dulu ke juri. Yes. Udah nemuin? Udah. Udah sih. Udah nemuin? Oke. Sekarang dari siapa nih Om Godz? Dari Wan. Gue ke Adit. Lo ke Adit. Karena? Adit lebih impresif. Satu patokan di situ tuh kan belokan neraka tuh temen-temen ya. Belokan neraka. Enggak gue sebut belokan neraka itu. Om Robin ragu di situ. Dari sepuluh itu? Enggak yang sana tuh. Biasaan andalan kita data entry. Data entry. Om Robin ragu. Dia drop straight. Pada saat. Om Adit agak touchy. Namanya dong. Harusnya Om Robin udah masuk. Karena Om Robin belum. Gasnya Adit udah marah. Jadi agak sedikit ini. Tapi gak ngerubah mobilnya depan. Tapi gak salah. Kalau pas Om Robin tadi ada dua kali. Kena hit sini satu. Pas di sana manji dia. Ada Om Robin. Memang usahanya mau ini. Cuman agak sedikit kena itu. Pas di sini. Oke. Agak sedikit touchy. Gue ke Adit. Suara Om Adit. Saya juga Om Adit. Kali ini. Om Adit ya lebih ungu. Karena tadi Om Robin ketika chasing di sini. Dia berapa kali koreksikan. Kelihatan ada. Kesunduh-sunduhannya ya. Itu fatal banget ya. Usahanya Om Robin bagus sih. Untuk ngedeket-ngedeket. Tapi ngedeketnya kayak. Tek deng. Gitu. Ngelulusin dulu. Ngejar. Terus baru buka. Ngelulusin. Ngejar baru buka. Jadi terlihatnya jadi koreksi. Di mata juri. Koreksi. Itu sih. Yes. Kita sudah menentukan. Berarti adalah Om Adit. Yang text Duin masuk ke. Om Adit masuk final. Kongrets. Udah final aja ketemu siapa. Akhirnya kebalas aja. TDC. Jadi di TDC lucunya adalah Om Robin menang nih. Ngelawan Om Adit ya kan. Kemarin ya. Kemarin. Balas dendam bro. Ini OMT juga tau. OMT juga kan. Jadi ini emang berdua ternyata musuh. Babu Yutan. Kita bikin kategori best tandem khusus dia. Khusus dia. Kita bikin juri 5 kali best tandem khusus Om Robin sama Adit. Wuhu. Wuhu. Amin. Perebutan juara tiga. Gila nih. Om Adit. Thank you Om Airawan. Selamat Om Adit. Perebutan juara. Ini berarti Om Robin nomor tiga ya. Nomor tiga. Nomor tiga. Tidak ada perebutan juara tiga. Langsung nomor tiga gitu. Langsung nomor tiga. Gue aduh gak harus kalau nomor tiga kan. Udah duluan. Gimana ya. Aduh. Ini aja mendingan pak. Hah? Nah hadiahnya udah habis. Hadiahnya udah habis. Maaf. Enggak. 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 Nambah-nambah episode. Lumayan. Oke. Disini berarti Om Robin. Akhirnya. Tumbang. Tumbang juga oleh Adit. Tapi seru sih. Tapi seru. Imbang-imbang. Dia sering ketemu. Berapa kali nih Om Robin. Berarti udah tiga kali. Tiga episode ketemu Om Robin. Dan dia berhasil mempertahankan gelarnya. Tapi yang sekarang tumbang juga. Sama Om Adit. Kurang sabar aja. Tadi ada. Dak. 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 Agak ada tachi-tachi. Biasanya itu Om Robin jarang banget tuh tachi. Rapi. Ini mungkin. Ya gara-gara udah tiga besar kali. Tiga besar yang lawannya juga ngeri pak. Iya juga. Om Adit ngeri juga. Oke Om God. Kita serah terima hadiah. Buat Om Adit. Ciao. Iya. Ini dia nih. Bentar dulu nih. Pegang dulu. Wah deg-degan coy. Anjir. Soalnya dari niat dari rumah adalah. Gua harus bahas denang sama Om Robin. Ngeri banget. Jadi dibuktiin sama Doi balas gedapnya terpenuhi. Berarti harga gak bohong ya? Harga gak bohong. Ngeri banget. Harga 50 juta. Set hari. Ketemu berapa tuh? 50 juta sebenarnya kan? 80 juta. 80 juta kitnya ngeri. Kau gak 120? 2.500. 2.500 juru. Juru. Enggak ini bahaya. Kalau ketahuan bininya suruh jual. Oh iya. Om Adit tuh cuma 2 juta setengah. Murah, murah, murah. Oke Om. Karena lu berhasil memenangkan. Lu dapet hadiah dari Heli Hantor. Heli Hantor. Wingstreet dari SRC. SRC. Thank you Heli Hantor. Boleh. Nah. Untuk next episode. Berarti ada Om Adit sama Om Oki. Grand Final. Grand Final. Tarohannya adalah yang menang. Kalau gue menang, Oki wajib bikinin bodi gue. Nah. Oh iya bener-bener. Itu berarti lu ada tarohan under table dong. Under table. Tapi kita harus tanya dulu nih. Juara satu hadiahnya apa? Hadiahnya bodi om. Bodi dari Heli Hant. Dari Heli Hant. Ngeri. Ngeri. Jadi lu gak perlu beli bodi langsung. Kalau lu menang. Depes bodi suruh Oki bikin langsung. Langsung. Lu lempar ke mukanya. Bikin buat gue. Thank you banget lu. Thank you banget. Thank you. Sampai ketemu di final. Ketemu di final. Dan gue cuma pesen satu. Siapin kit lu sama mental lu. Woy. Oke. Oke. Thank you Heli Hant dan RCTV. RCTV Indonesia. Bye. Sampai ketemu di final.